Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Hadina Wawesi dengan NIM 12021-84002 dari kelas SI 4201. Di sini saya akan menceritakan kembali isi dari salah satu paper yang saya pilih, yaitu prediksi sepak bola bahasa Inggris menggunakan mention learning clarification. Yang pertama, masalah apa yang dihadapi sehingga penelitian pada paper tersebut dilakukan. Jadi, masalah yang dihadapi di penelitian pada paper yang saya pilih ini adalah memprediksi hasil pertandingan Liga Premier Inggris dengan melakukan study terperinci tentang pertandingan sepak bola masa lalu dan mengamati atribut terpenting yang mungkin menentukan kesimpulannya. Lalu, metode apa yang digunakan pada paper yang saya pilih. Jadi, metode yang dipilih ini ada algoritma seperti support factor mindset, lalu ada XGE bots, dan regresi logistik. Lalu, memilih yang terbaik untuk memberikan label targetnya. Lalu, yang ketiga, bagaimana tahapan penelitian yang dilakukan pada penelitian tersebut. Jadi, tahapan penelitian yang dilakukan pada paper tersebut yang pertama, memprediksi hasil pertandingan menggunakan data. Dari pertandingan sebelumnya, selama beberapa musim, memperoleh kumpulan dari data dari football.co.id. Kumpulan data berisi sekitar 65 atribut per musim mengenai tim tuan rumah, tim kandang, dan tempat skor untuk beberapa nama. Kami menyaring atribut-atribut ini di dalam akhir 10-15 atribut, yang terbukti paling berpengaruh untuk memprediksi hasilnya. Lalu, yang kedua, pra-pemprosesan. Nah, kumpulan data yang diperoleh dari football.co.id terdiri dari beberapa atribut dari setiap musim. Banyak dari fitur-fitur ini cukup banyak tidak perlu untuk membuat prediksi hasil. Oleh karena itu, data tugas utamanya adalah membersihkan kumpulan data dan hanya mempertahankan fitur atau atribut yang paling kami butuhkan. Nah, menghitung skater matchit untuk mengamati seberapa besar satu atribut mempengaruhi atribut lainnya dalam data set dan koresinya. Ini akan membantu fitur paling berpengaruh yang ingin kita buat untuk membangun kumpulan data di paper tersebut. Lalu, yang ketiga, ada pemisahan data. Nah, pemisahan data ini membangun kumpulan atribut penting yang baru, membagi data menjadi data pelatihan dan pengujian. Lalu, ada bangunan model. Yang pertama, ada regresi logistik. Nah, regresi logistik berupaya merancang kemungkinan suatu peristiwa terjadi berdasarkan nilai-nilai variable bebas, yang dapat berupa kategoris atau numerik. Ini adalah metode statistik yang beroperasi pada kumpulan data yang memiliki satu atau lebih variable independent yang menentukan hasil. Nah, tujuan dari metode ini adalah untuk menghitung model sempurna yang menggambarkan hubungan timbal balik di antara variable dependent dan daftar variable independent. Lalu, mendukung mesin faktor. Super faktor main chain adalah model dalam machine learning yang berguna untuk analisi, regresi, dan tugas klarifikasi. Nah, lalu, apa dan bagaimana hasil dari penelitian tersebut? Nah, hasil dari penelitian tersebut didasarkan pada analisa statistik pertandingan sepak bola masa lalu, didapatkan membuat prediksi yang cukup akurat, meskipun akurasi model ini cukup bagus. Itu tidak dijamin selalu benar dan banyak ruang untuk pekerjaan di masa depan dalam hal ini. Dapat memasukkan analisa sentimen, fitur seperti metrik kinerja pemain individu dan tim, mempelajari tagar yang sedang tren di Twitter pada hari ini di pertandingan, lalu ada postingan dari penggemar di media sosial, dan lain-lain, untuk lebih meningkatkan akurasi model. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.